Intro Shalom para pemirsa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sahabat 10 menit Yang pada pekan ini kita akan membahas sebuah judul dengan Judul Peran Pentalayanan Dari Bundaran Hai Jakarta Saya akan memulainya dengan membacakan hafalan Yang tertulis dalam 1 Thessalonika pasal keempat ayat yang ke 7 Dikatakan demikian Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar Melainkan apa yang kudus Suatu kesemuaan pada pelajaran 10 pada pekan ini Ketika pembahasan meningkat kepada sejudul dengan judul Peran Pentalayanan Sebagaimana kita mengetahui bahwa Pentalayanan adalah Suatu istilah bagi orang-orang Kristen Yang Allah percayakan untuk menjadi Manager atau Pengelola dari Apa yang Tuhan telah percayakan kepadanya Bahkan dikatakan disini Pembahasan pembukaan Pentalayanan itu sangat sederhana Namun juga kompleks Dengan demikian sangat mudah Untuk disalahpahami Itu sebabnya Sebagai seorang Kristen Maka Pentalayanan adalah tugas utamanya Saya akan bacakan dalam paragraf pertama bagian akhir Dikatakan Menjadi seorang Kristen adalah Menjadi seorang Pentalayanan juga Itu artinya Itu artinya Kita semua Adalah Pentalayanan Lalu apa peran kita Sudara Dalam konteks pelajaran minggu ini Maka dikatakan ada beberapa prinsip inti Yang menjabarkan Bagaimana menjadi seorang Pentalayanan Kristen Yang dikenal dengan nama Atau diberikan analogi Sebuah Roda Kereta Kuda Kita akan mulai pada pelajaran hari Minggu Dikatakan Kristus sebagai pusat Sudara-sudaraku Kita harus mengetahui bahwa Yesulah salah satu toko utama Bahkan saya katakan Dia merupakan toko sentral Dari Rencana Keselamatan Bahkan dikatakan Yesulah pusat dari segala sesuatu yang hidup Kenapa? Ellen Jiwa dalam bukunya Mari bersaksi mengatakan demikian Paragraf kedua Hari Minggu Kristus adalah jantung Penatalayan kita Dan sumber dari kuasa kita Karena dia Kita menghasilkan kehidupan yang layak Menunjukkan kepada semua Bahwa dia adalah Fokus utama dari kehidupan kita Dengan jelas dikatakan Bahwa Kristus adalah pusat dari apa? Kehidupan kita Jantung dari kehidupan kita Bahkan dikatakan Sangkin pentingnya Kristus Maka dia dianalogikan Sebagai Sumbuh adalah pusat roda Yang dengan kata lain Yesulah pusat dari pengharapan kita Pusat dari apa? Pengharapan yang penuh bahagia Dan Sumbuh dari roda Memberikan stabilitas Yang memungkinkan Roda tersebut berputar Dengan kata lain Yesulah apa? Yesulah sumbuh Dari pusat roda Dimana segala sesuatu boleh berjalan Bersama dengan Kristus Paragraf keempat bagian akhir Dikatakan demikian Sebagaimana sumbuh Alah pusat roda Dan dengan demikian Membawa berat Gerobah Kristus Alah pusat kehidupan Petalayan Sebagaimana sumbuh Yang kuat memberikan stabilitas Memungkinkan roda Untuk berputar Yesulah juga pusat Eksistensi Kristen kita Yang tetap Dan stabil Karena Yesulah Mengatakan dalam Yohanes Sebab di luar aku Kamu tidak dapat Berbuat apa-apa Kalau tadi sumbuh Alah pusat roda Maka apa lagi Yang menjadi Peran pertelayanan Setelah Hari senang dikatakan Doktrin baik suci Ingat Doktrin baik suci Merupakan doktrin sentral Dari umat Kristus Kenapa? Karena ketika orang Berbicara baik suci Maka itu sangat Berhubungan erat Dengan Yesus Bahkan dikatakan Tugas Pelayanan Yesus Sebagai imam besar Berlaku saat ini Berjalan saat ini Kepada kita Kenapa saudara? Bahkan Doktrin baik suci Merupakan doktrin Yang sangat penting Bagi sistem Kepartian kita Dan pertelayanan Adalah bagian Dari sistem tersebut Saya akan bacakan Paragraf ke Dua Bagian B Dikatakan Satu raja raja 733 Menjelaskan roda kereta Kita akan menggambarkan Doktrin baik suci Sebagai pusat roda Pusat menempel Kesumbuh roda Dan memberikan Stabilitas lebih Untuk roda Ketika itu berputar Setelah mengalami Kematian dan kebangkitannya Menang Krisus melalui Kematian yang adalah Dasar untuk Pekerjaannya Dalam baik suci Dengan kata lain Baik suci Merupakan Suatu Doktrin Yang memiliki Peran yang sangat Luar biasa Bahkan dikatakan Peran terlainan Mencerminkan kehidupan Dan berjangkar Dalam kebenaran Agung keselamatan Sebagaimana terungkap Dalam doktrin Baik suci Semakin kita Memahami doktrin baik suci Dimana Tuhan Yesus Melakukan pelayanannya Maka kita akan Semakin dekat Dengannya Dan kita akan Boleh Melakukan misinya Dan menjadi Peran yang baik Dan memiliki peran Yang luar biasa Sehingga ketika Baik suci sudah Kita pelajari Maka kita akan Mengetahui Bahwa kepercayaan Doktrin tersebut Berpusat kepada siapa Kristus Gereja Masyaten Punya 24 doktrin Dan semuanya Berpusat kepada Kristus Dan dikatakan Doktrin disini Adalah Seperti jari-jari Roda Apa artinya Jari-jari Roda Yang boleh Menahan Roda tersebut Untuk berjalan Berputar Dan menahannya Dengan kata lain Dua doktrin Alkitab Akan menjaga kita Untuk tetap stabil Dan boleh berjalan Sesuai dengan Kebenaran Kristus Bahkan dikatakan Disini Bahwa Pengorbanan Kristus Sebagai pendamaian Bagi dosa Adalah kebenaran agung Dimana semua Kebenaran lainnya Tumbuh berkelompok Artinya apa Saudara Kepercayaan terhadap Doktrin Sangat membuat kita Untuk boleh Mengalahkan si jahat Bahkan Peran pertelanian Akan sangat Berlaku Dengan luar biasa Dalam tubuh kita Kenapa Saya akan bacakan Paragraf ke Empat bagian B Dikatakan Peran penelayanan Yang telah dikatakan Menurut kehendak Allah Dalam kebenaran Dan kekudusan Yang sesungguhnya Dengan kata lain Menjadi seorang Penelayanan Berarti menghidupkan Kebenaran Tersebut Dalam hidup kita Dan dalam hal Kita berinteraksi Dengan orang lain Sehingga Doktrin tersebut Akan boleh Kita gunakan Untuk Taneng Menjaga kita Agar kita fokus Dan lurus Kedalam Kebenaran Kristus Dan menjadi Penelayanan Setia Lalu Apa dikatakan Lagi pada Rabu Salah satu Penelayanan Adalah Perkabaran Tiga Malaikat Bahkan Dikatakan Pelek Roda itu Dekat dengan Titik kontak Dan tanah Dan melukiskan Misi dari Perkabaran Tiga Malaikat Misi mereka Adalah Untuk melindungi Terhadap Penyimpangan Teologis Dan mengenai Tonggung jawab Kita dalam Peristirah Peristirah Zaman Akhir Dan sebagai Pelajar bagian Terakhir Dikatakan Adalah Peran Penelayanan Saya akan Bajakan Satu kutipan Pada paragraf Ketiga Hari Kamis Dikatakan Bahwa Kristus Menginginkan Kita untuk Menghidupkan Kehidupan Yang kudus Dan Kehidupannya Menjelaskan Kekudusan Dan bagaimana Seharusnya Puncak Penelayanan Itu terlihat Bahkan Dikatakan Penelayanan Itu sendiri Sama seperti Bantalan Besi Pada Perik Paragraf Ketiga Yang dapat Melambangkan Konsep Penelayanan Ini adalah Kebenaran Penting Di mana Kehidupan Kerohanan Kita bergesekan Dengan Kehidupan Praktis Kita Ini adalah Di mana Iman Kita mengalami Pasang Surut Kehidupan Melayu Keberhasilan Dan Kegelaran Ini adalah Di mana Keyakinan Kita menjadi Nyata Dalam Sukarnya Dan Bangun Kehidupan Setiap Hari Bahkan Dikatakan Penelayanan Adalah Membungkus Luar Siapa Kita Dan Apa Yang Kita Lakukan Itulah Kesaksian Dari Pelawah Kita Dan Kehidupan Yang Diatur Dengan Baik Tindak Setiap Hari Seperti Besi Pada Rontai Yang Menyitul Jalan Dengan Kata Lain Berfokus Pada Kristus Dan Dekat Dengan Dia Akan Menjadikan Kita Seperti Penelayanan Yang Setiap Tuhan Berkati Kita Sama Tuhan Berdoa Amen